Ketua DPR dan Ketua MPR Harus kita akui dalam pemilihan itu adalah calon dari KIH belum berhasil Mas Novanto menjadi Ketua DPR, Pak Jul menjadi Ketua MPR Itu jelas faktanya begitu Tapi dengan berjalan dengan waktu Di DPR itu kan ada pertarungan soal orang Ada juga soal kebijakan polisi Ada dua paling enggak saya catat Isu yang sangat strategis yang membutuhkan jawaban atau dukungan atau penolakan dari DPR Yang pertama soal APBNP Tadi yang saya sampaikan APBN itu adalah suatu proposal untuk bagaimana membangun rakyat Apa sih konsepnya Presiden Jokowi dan Pak JK Anggaran ini mau dikemanain, dari mana, dan untuk apa Dan ternyata itu bisa disetujui oleh DPR Artinya itu ada dukungan di situ DPR Yang kedua pada saat soal Kapolri Kita tahu itu adalah isu yang sangat luar biasa Keras dan hot sekali, panas sekali di Indonesia Dan itu bisa berjalan pada akhirnya dengan baik Tidak mungkin dua isu ini yang sangat strategis Bisa mendapatkan dukungan dari DPR Seperti itu Jika? Tidak ada perubahan dukungan kepada apa yang menjadi agenda pemerintah Dan bagaimana hubungan PD Perjuangan dan Pak Jokowi Saya pastikan itu sangat baik Pak Jokowi adalah kader PD Perjuangan Ibu Megawati adalah ketua umum PD Perjuangan Dalam konteks itu sangat bagus sekali komunikasinya Tentu ini sangat solid sekali hubungan dengan PD Perjuangan, dengan Nasdem, dengan PKB, dengan Hanura, dengan PKPI Tetapi juga terjadi bagaimana juga mendapatkan apresiasi dari teman-teman dari partai yang lain Makanya tadi bisa didukung Kalau tidak, tidak mungkin APBNP dan juga soal Kapolri bisa berjalan dengan mulus Untuk kedepan apa ya? Itu yang menarik Menarik dalam perkenalan begini Kalau kita lihat APBNP Kemudian juga soal BG Yang awalnya direkomendasi oleh DPR Kemudian ditarik Karena ada persoalan terkait dengan kontroversi yang sedemikian besar Kemudian Jokowi mengajukan Kapolri baru dengan Pak Badrudin Itu justru yang mendukung awal itu adalah KMP Jadi bahkan awalnya ada beberapa statement dari elit-elit pendukung Jokowi Yaitu dari KIH yang kelihatan mencoba untuk menolak gitu ya Terutama dalam kontroversi BG sebagai Kapolri Jadi poin saya adalah ada perubahan dalam beberapa bulan belakangan Yang tidak lagi bisa dijelaskan oleh konstelasi dan polarisasi berdasarkan KIH dan KMP Jadi tidak ada itu Belakang sangat cair sekali Belakang sangat cair Dan saya menduga jangan-jangan isu reshuffle ini Itu juga bisa dimanfaatkan oleh Jokowi untuk melakukan rekonsolidasi Dengan membentuk semacam koalisi besar Dan tidak hanya semata-mata mengandalkan basis politik dukungan dari KIH Nah masalahnya adalah pertama Apakah itu direstui oleh KIH sebagai penopang politik Jokowi yang paling awal Itu yang pertama Yang kedua Kalau misalnya itu jadi ditarik Pertanyaan utama berikutnya adalah Apakah bisa menimbulkan semacam balancing baru Atau justru menimbulkan masalah baru Nah buat ke depan tentu akan baik Ada konsolidasi, ada kegaduhan yang bisa diminimalisasi dan seterusnya Tetapi apakah dengan bergabungnya banyak orang ini Banyak aktor ini Itu akan menimbulkan kartelisasi baru Ataukah yang paling penting kegaduhan bisa diminimalisir Kemudian stabilitas politik bisa dijaga Dan program pemerintah bisa berjalan dengan baik Ini trade off yang harus dipikirkan secara matang Oke bagaimana menjamin ke masyarakat bahwa memang ke depan Tidak perlu terlalu khawatir mengantisipasi apapun Baik situasi politik maupun ekonomi Dan bisa ternyata berjalan sesuai dengan yang Anda katakan tadi Bahwa sudah mulai berjalan roda perekonomian dan lainnya Kita sudah punya pengalaman ya Bagaimana Pak Jokowi memimpin di Solo Di Gubernur Jakarta Dan mendapatkan dukungan Selama yang dia lakukan itu konstitusional Dan juga bisa sesuai dengan harapan rakyat Yang saya pahami Presiden Jokowi dan Pak Jika Selalu pendekatnya legal justice Artinya konstitusi undang-undang Kemudian juga dengan social justice Kenapa dia senang berusukan Dia tahu rakyat maunya seperti apa Sehingga akhirnya keputusan yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden Ya Pak Jokowi khususnya Sesuai dengan kemauan rakyat Sesuai dengan aturan dan kemauan rakyat Tadi saya baru sesuai rapat di Komis 11 Itu semua fraksi Mas Burhan Ya mau Partai Golkar Tadi Pak Fadel ketuanya Tadi kita bicara dengan HIPMI Kemudian pengusaha muda Indonesia dengan Ray Kita bicara sama-sama Misalnya tadi kita bersepakat bagaimana mendorong undang-undang Untuk mendorong pengusaha muda Indonesia Bagaimana harus ada suatu goodwill yang nyata dari DPR dan pemerintah Sesuai pengusaha Indonesia Bisa diberikan kesempatan Bisa kok semuanya bisa jalan Anda yakin ini akan berjalan seterusnya? Selama tadi yang dikatakan legal justice Legal justice sesuai konstitusi undang-undang Dan peraturan undang-undangan Yang kedua juga selama social justice Betul-betul arus besar kemauan rakyat itu dipahami Dan saya yakin Presiden Jokowi paham itu Dan yang ketiga komunikasi politiknya Baik ke semuanya Ya bisa menghargai semua Saya yakin gak ada yang gak bisa Anda yakin gak juga akan terjadi resawal ke depan? Kita kasih kesempatan lah Paling gak setahun ya Saya pikir sekarang itu terlalu cepat Ini base-nya harus kinerja Jangan dulu kan kita mengajukan ide baru Bagaimana jangan bagi-bagi kekuasaan Tetapi kinerja dan prestasi Saya pikir itu yang paling utama Jadi harus kita kasih kesempatan Mas Muran Anda singkat saja? Bahwa kita harus membuat kesempatan? Tentu ya kita harus kasih kesempatan Lebih lama sedikit ya Buat mereka untuk menunjukkan bahwa Kabinet sekarang bisa mengimbangi ritme kerja Presidennya Tetapi kalau misalnya kesempatan sudah diberikan Tetap saja gitu ya Gagal untuk memenuhi harapan dan ekspektasi yang besar ya Kenapa tidak untuk dilakukan resawal? Resawal adalah salah satu jalan yang disediakan dalam sistem presidensial Berdasarkan hak dan mandat penuh yang dimiliki Presiden Dalam rangka memenuhi tadi janji dan ekspektasi publik Oke baik kita nantikan apakah kemudian memang kembali lagi ke tangan Presiden Soal resawal itu Tapi ke depan kita juga harapkan ada optimisme Kita berikan kesempatan untuk banyak pihak membuktikan Sesuai dengan harapan dan juga target Yang diberikan oleh Presiden juga masyarakat Terima kasih Bang Ara dan juga Mas Muran Sama-sama Di Prime Time News Dan pemerintah jangan kemana-mana Prime Time News masih akan berlanjut Sesaat lagi dengan informasi Perseturuan di tubuh Partai Golkar Masih terus berlanjut Lalu kubu siapa yang layak menguasai Partai Beringin ini Selengkapnya dalam penelusuran tim Metro Sampai jumpa di video selanjutnya